Intro 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 Loh, coba lu ada? Kok cuma dapat mat lu doang? Lu belajar gak sih? Orang matahari gampang begini juga Karena lu tau, mas sibuk Sibuk kursus Buat meningkatkan kualitas diri Meningkatkan kualitas diri Tapi kok nilai kuliah gak dijaga Sama aja bohong! Iya dah, si paling peningkat kualitas diri Nah, dateng juga nih anak Iya, ada kegiatan bentar tadi Orang sibuk emang sekarang Coy Oke Ini laporan bulannya lah, thank you ya udah dipinjumin Oh, santai Gak bisa nolak permintaan orang sibuk gue mah Ini emang minumannya? Makasih ya bang Makasih mas Makasih bang Langsung mau pulang aja abis mak Iya, ngapain buru-buru Sini aja dulu kali Ngobrol-ngobrol dulu kita Oke deh Eh, pesen makan dulu sana Kamu mau pesen gak? Ya iyalah Pake aku kamu aja nih Eh, bukan orang sini dia Hele Gimana mau pesen teh, kopi, susu? Teh deh Gagak sih Gagak sih kalian makan Gagak deh Gue gak lama disini soalnya T2 ya bang Oke siap Kalian udah sering kesini? Lumayan sih Lumayan sih Disini soalnya tempatnya nyaman Terus makanannya juga Murah-murah Hele Hele Bilang aja mau ngecingin adik si abang Eh, suka tau banget sih Emang kata siapa coba Si abang punya adik cewek Keci, duga tuh Dan Kan lah sendiri yang bilang Mendingan kita kesini aja Ya, siapa tau bisa ketemu adik manis Eh, sibuk amat sih loh Lagi ngapain sih? Gua tuh koordinor aksi Jadi Banyak nih yang Gua harus gua urusin sama Yang berkepentingan gitu Emang ada aksi apaan dong? Bentar ya Gua selesainin dulu Bentar ya Nah Jadi itu di tempat gua tuh Ada perkebunan warga Yang mau jadikan pabrik Nah, katanya sih Udah beli tanahnya Terus sama izin sama pemda Tapi nyatanya Warga tuh gak pernah ngerasa Ngejual tanahnya gitu Lah Kok bisa-bisanya dibeli? Padahal kan Warganya gak ngejual tanahnya Hmm Biasalah Kayak gitu KB-nya sih Ada persesokolan gitu Di petinggi desa Ya, lo tau sendiri lah Karena pembicaraan kita tuh Mau kemana Emang ya Orang-orang zaman sekarang tuh gitu Demi ngenyangin perut Aja semuanya dibabat Makanya Gua mau nyiapin aksi Buat minta pertanggung jawabnya gitu Misalnya aja di pabrik jadi dibangun Bakal ada masalah yang muncul gitu Kayak limbah Sampah Termpustasi Dan lain-lain Banyak deh pokoknya Emang harus banget ya Pake aksi-aksi gitu Biar apa coba? Ya, biar mereka sadar lah Gak bangun ini Bangun itu di tanah orang Enak aja Gak izin Tapi main-main bangun aja Kenapa gak dibicarain baik-baik dulu? Lapor ke Pemda misalnya? Tanyain validitas surat-suratnya? Gak bakal di gubridge yang gitu ma Kalian tau sendiri kan Pemerintah kita tuh kayak gimana Lo dilaporin tapi gak dilakuin Ya kan? Tapi gua denger disitu kan baru ganti bupati Kenapa gak coba dilaporin aja dulu? Males Gua udah males ya Orangnya tuh so sibuk Kayak Syarif nih Mana peduli dia kayak begitu Lah, kau mau buang nama gua? Orang laporan aja tadi lu nyontek dua Gak usahlah Sosok ngajarin gua soal peduli Santai doang Santai doang Kalo gak mau lapor Pemda Kenapa gak mau coba lapor polisi aja? Kan polisi juga bisa tuh Ngurus yang kayak gitu Gak usah kalian sampe aksi gitu Udah pernah gua laporin Tapi gak digubri juga tuh Emang? Lo kenapa rasa banget sih? Ikut aksi aja kagak? So nentuin gua harus apa gitu Ya, gua cuman gak suka aja Sama kekerasan aksi-aksi kayak gitu Lagian kan zaman udah modern ya Kita gak harus pake aksi-aksi gitu Sekarang tuh udah bisa lewat online Kalo mau laporin sesuatu Loh, kok kekerasan? Gua kan cuma mau nyuarain Pedapat gua sama warga doang Negara ini tuh negara demokrasi Dari rakyat, oleh rakyat tentu rakyat Ya bebas dong gua ibar pendapat Tapi kan gak harus lewat aksi-aksi gitu Nanti kalo misalnya aksi nya ricu Terus ada korban gimana? Kan lo juga yang harus tanggung jawab Sebagai generasi yang modern Kita harus elegan dong Dalam menyuarakan pendapat Melalui media yang baik Dan melalui kata-kata yang baik juga Terus menurut lo Ikut aksi sama ngadain aksi itu Dilihat bodoh Gak modern Eh, lo sekarang bisa nongkrong disini Astrakasing dini Karena perlu juangan Anak muda dulu bro Kalo gak ada mereka Apa jadinya negeri ini? Tapi kan itu dulu Teknologi tuh belum secanggih sekarang Pendidikan dulu juga belum merata Banyak yang masih belum punya pendidikan yang tinggi Eh eh, kalian berdua kenapa sih? Kok malah jadi pada ribut? Takut tau Tau nih, serius banget pembahasannya Aku capek tau lihat kalian Tapi gak paham apa-apa Ah, kotak lo aja yang lemot mbak Gak di kelas, gak disini Sama aja Ya maaf Frekuensi gelombang di otak gue kayaknya emang kurang Ya, gue gak bermaksud gimana-gimana sama Bisma Cuman gue gak setuju aja sama aksi-aksi yang kayak gitu Menurut gue malah bakal nambah masalah ntar Ya, gue juga paham sih maksud lo Tapi kalo gak ada aksi Pemurin itu gak bakal gerak nyesen masalah Tapi dengan begitu Lo bisa ngebahayain keselamatan orang lain Contoh aja aksi-aksi sebelumnya Berakhir icu juga kan Ngerusak fasilitas umum Ngehambat mobilitas masyarakat Bakar ban gak jelas Gak ada manfaatnya kan? Lah, lo lihat dari icunya doang Lihat dari sisi lainnya dong Apa sisi lainnya? Mahasiswa joget-joget gak jelas pas aksi Mahasiswa bawah Spandung gak jelas pas aksi Terus, mahasiswa pas ditanyain esensi dari aksinya apa Malah mulut dikunci Itu cuma porsi kecilnya aja nana Lo gak bisa generasi kayak gitu dong Masih banyak di luar sana Yang masih memegang amanah demokrasi Untuk perubahan negeri Tapi kan keburukan semua peting itu awal dari rakyat Pemerintah tuh awalnya juga rakyat loh Rakyat yang pola pikir dan kontribusinya aja masih ngel Gimana mau membawa perubahan Mending fokus ke diri sendiri Kita kari yang untuk nasi Halah, tugas masih nyontek Makalah masih joki Gak usah-usah ada yang ngomong kejujuran Lah kok nyolot Gue bener-bener coba Ya jangan nyerang pribadi juga dong Lo juga jangan nembal standard dong Kucing lo ya Udah cuy udah Tadi katanya pengen ngobrol doang Tapi kenapa berantem sih? Dia resep banget sih Oh yang batu, kok bener Dan lo nampaknya posi Siii Udah udah Nah apa sih omala marah-marah ini? Diliatin orang kok enak Ya maaf kalo abang dengerin pesakapan kalian ya Tapi yang kalian pendapatkan tadi tuh Udah abang lalu semuanya Gak ada mulanya marah-marah gini Udah ngeliatin orang juga Gak bakalan selesai Abang jadi inget ya Dulu ketika tahun 98 Abang juga jadi ikut mahasiswa juga buat demo Ya emang mas itu tuh ricuh Tapi lucunya bukan karena kita Karena oknum-oknum gak bertanggung jawab Akhirnya anarkis juga Tapi pada akhirnya Kita juga dapat berhasil Menggulikan pemerintahan yang korup Kalo bukan karena kita siapa juga Kita bakal dipimpin oleh diktator yang Sampai sekarang masih korup terus Tapi ini ya Semakin berkembangan zaman Masalah yang kita hadapi juga semakin banyak Semakin buah aneka ragam Dan bukan suatu hal niscaya Kalo misalkan permasalahan itu Kita selesaikan dengan aksi dan demo aja Ya kali mau aksi dan demo terus Terus anarkis terus kan gak mungkin loh Nah seperti apa yang dikatakan oleh Neng Ya Neng Nana tadi Bahwa Perubahan itu gak harus Soal aksi dan anarkis dan demo aja Informasi itu bukan berarti Memperbaiki kerusakan dalam sistem Tapi juga melakukan perbaruan terhadapnya Perbaruan itu juga gak harus Senang Aksi dan soal apa Demo itulah Dan dapat dilakukan oleh siapa saja Dan dalam bentuk apa aja Asalkan sesuai dengan kaedah Dan norma yang berlaku Ada gitu orang yang Sekiranya memilih jalan frontal Secara aksi Ya Ya itu gak salah Tapi asal mereka paham Apa yang mereka aspirasikan Dan gak diem aja kalo ditanya Yang penting kan Terus Juga Tadi yang dikatakan oleh Neng Nana Tadi juga gak salah gitu Dulu waktu abang itu tuh susah gitu Ketika menyampaikan aspirasi Kalo zaman sekarang kan gampang ya Bisa lewat surat online Kemudian lewat media sosial dan lain-lain Kalo abang dulu tuh susah banget Makanya Kalo mau surat-suratan susah Bahkan sampe sekarang pun abang gak lagu-lagu Nah terus ada juga yang Orang melakukan perubahan tuh Di bidang sains dan seni Misalkan ada yang Menerbitkan jurnal penelitian Inovasi penelitian Atau teknologi apalah itu Yang kalo misalkan Terkenal di kanca luar negeri kan juga Kita bangga tuh Maksudnya Apalagi juga dipatenkan Terus contoh lain lagi Misalkan Ada orang yang berkarya di bidang perfilman Banyak tuh film indonesia yang udah terkenal ke luar negeri kan Atau gak usah jauh-jauh deh Kalian tau Kartun Jepang gak? Anime Nah itulah pokoknya Ini bang Temen saya Bibu dia Pokoknya ya Nah itu Dulu abang pernah denger Di bahasa berita gitu Ada animator indonesia Yang ngikut proyek kartun Jepang itu Jadi Jadi animator nih yang gitu dah Walaupun hal itu tuh sepeleh Tapi kalo misalkan Hal itu diberitakan di kancah Dimanapun gitu Kita bakalan juga bangga gitu Siapa tau kan Ada orang yang termotivasi Buat ikut Buat Animasi gitu kan Yang sekeren Naruto gitu Apa kalian gak bangga coba? Gak juga lu dan Apa sih lo ini? Nah Jadi Yang terpenting disini adalah Kalian berarti gak salah Kalian bebas mau memilih Ngambil peran apa aja Enggak mau ikut aksi Ataupun media yang lain Pada saat ini Yang terpenting disini adalah Bukan jalan apa yang kamu pilih Untuk mengambil Nah dengerin Ngapain coba tadi Sampai ribut-ribut gitu? Nah Mending kalian berdua Baikkan dulu dah Selaman dulu Nah iya Jangan benci-bencian Katanya Kalo kalian benci itu Bakal suka loh Maaf ya Mak Kata-kata gue Kasar banget tadi Sampai nyinggung lo Ya Gue juga minta maaf ya Tadi Kasar banget Padahal lo kan cewek Nah Gitu dong Kalo gini kan enak Dilihatnya Nah Ya Karena kalian udah maaf-maafan ya Sebagai imbalannya Boleh dong traktir kita ya Udah akhir bulan nih lagi bokeh Sender banget lo nyari kesempatannya Tapi Kalo kalian berdua mau Boleh sih Yaudah Gue bayarin Mumpung lagi cair duit gue ini Emang best banget Temen satu kita ini Gue ikutan juga ya Soalnya Gak enak gue Gue surat nanti Suasana tadi Sampai runyeng banget Iya nah Santai Tapi kalo lo mau bayarin Juga gak apa-apa sih Ini Iya ini dimakan dulu aja Oh iya Oh Gimana tadi Semuanya 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 Oke Jati ya Kalian kira abang gak denger tadi Eh iya bang maaf bang Maaf Pokoknya kita bakal jadi banget caman deh Eleh Ini ya Neng Ini ayamnya Iya makasih bang Bang Ngomong-ngomong Si Adek udah punya cowok belum? Enggak tahu Tanya-tanya